Ya, pemirsa Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam rangka penguatan kinerja mitra kerja di tahun 2023. Dilaporkan sekitar 600 orang terlantar di Provinsi Jambi. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi bertemu Dinas Mitra Kerja dalam rangka rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Jambi 17 Januari 2023. Rapat dengar pendapat atau RDP itu dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriah. Rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dilaporkan sekitar 600 orang terlantar di Provinsi Jambi. Di tahun 2023, anggaran untuk orang terlantar akan ditingkatkan. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriah mengatakan untuk mencegah dan mengurangi orang terlantar di tahun 2023 akan ditingkatkan bantuan dan solusi bagi orang terlantar di daerah maupun warga Jambi terlantar di luar Provinsi Jambi. Mereka melaporkan tadi adanya beberapa kegiatan yang harus ditingkatkan terutama adalah bagi orang-orang terlantar. Baik itu di dalam daerah, tahun kemarin laporan mereka ada di anggaran 600 orang dengan anggaran 200 sekian. Di tahun ini mungkin bisa melebihi itu, termasuk warga Jambi yang terlantar di luar daerah maupun warga provinsi lain yang terlantar di Jambi. Itu semua kita bilang lagi. Iqbal Cik TV melaporkan.